Indonesia ketakutan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang melawan Kurakau akan salib 4 negara ini Malaysia heboh dan ketakutan Timnas Indonesia versus Kurakau ranking FIFA Timnas Indonesia bakal meroket dan salib beberapa negara kuat ini Namun sebelum lanjut menonton video ini telah ringankan jari anda untuk mendekat tombol subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Media Malaysia heboh saat mengetahui bahwa Timnas Indonesia bakal menjajal Kurakau di FIFA Majidai 2022 dan 24 dan 27 September 2022 Beberapa waktu terakhir PSSI melempar wajana untuk mengajak tim asal Konfederasi Konkakaf Kurakau untuk menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Majidai 2022 PSSI mengincar Kurakau sebagai lawan tanding karena berdasarkan data terkini mereka berada di peringkat 84 FIFA PSSI memang ingin mempertemukan sekuat Timnas Indonesia dengan tim berperingkat FIFA kurang dari 100 untuk mendongkrat peringkat Garuda jika berhasil menang Iya Timnas Indonesia saat ini tertahan di peringkat 155 Tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya Yakni Vietnam di peringkat 91 Thailand peringkat 111 Filipina peringkat 134 Dan Malaysia peringkat 147 Jika menang atas Kurakau Peringkat Timnas Indonesia bakal naik dan menyalip 4 negara ini Saat ini Indonesia berada di peringkat 155 dan berpeluang memperbaiki posisinya jadi lebih baik jika mendapat hasil positif dari Kurakau Tertulis di situs Media Malaysia Semuanya Bola Namun Media Malaysia juga mengklaim bahwa Timnas Indonesia tidak akan mudah menaklukkan Kurakau yang memiliki sekuat kelas Eropa Dan bermain di tim-tim besar Kurakau adalah negara di bawah naungan Konkakaf di Amerika Utara yang saat ini berada di peringkat 84 dunia Lawannya yang cocok untuk menguji kekuatan Indonesia Beberapa pemain Timnas Kurakau juga terlihat memiliki rekor yang sangat bagus Saat bermain di kompetisi tertinggi Liga Eropa dan tentunya memiliki kualitas tersendiri Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Kurakau pada 24 dan 27 September 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan Stadion Pakansari Bogor Seandainya menang pada dua laga ini Timnas Indonesia bisa mendapat tambahan poin signifikan di ranking FIFA Seandainya menang dalam dua laga Indonesia akan mendapatkan tambahan 14,82 poin dan membuat koleksi angka Timnas di ranking FIFA mencapai 1.033,28 poin Nah tambahan 14,82 poin tersebut membuat mereka bisa naik drastis Kita doakan bersama semoga Timnas Indonesia saat melawan Timnas Kurakau mampu meraih kemenangan Baik lag pertama maupun lag kedua Sehingga peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA melonjak drastis Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini dan tiga video kami selanjutnya Salam olahraga Terima kasih akan menonton! Terima kasih.